Yang paling utama, jadi kita dikasih 2 botol Masing-masing tadi isinya 150 ml Nah jadi ini tuh ada apa namanya Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Park Buat temen-temen yang udah gabung di channel youtube aku Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat temen-temen yang baru gabung di channel youtube aku Perkenalkan nama aku Ida Dan selamat datang di channel youtube aku Oke langsung aja yang sudah-sudah aku bahas di video sebelumnya Bahwa aku bakalan nge-review Breeze pump atau pumping Pumping electric dengan merek Real Bubi Oke semuanya jadi aku mau reviewin ke kalian semua Tentang Breeze pumping Real Bubi ini Aku sebenernya bener-bener excited banget ya Nemu pumping electric yang harganya terjangkau Dan udah lengkap gitu Makanya aku pengen reviewin ke kalian semua Jadi aku mau review dari mulai kemasannya dulu Kemasannya seperti ini kayak botol eh kayak botol Kardus kotaknya nggak terlalu besar jadi lebih simple ketika kita akan bawa Bawa kerja maksudnya ya Nah ini tuh ukurannya kecil Simple dan praktis Terus keterangannya itu Jadi si Real Bubi ini udah double electric breeze pump Jadi tuh ada dua botol jadi kita bisa pumping dua-duanya Bisa pumping pakai dua Pakai double breeze pump gitu Kalau misalkan kalian mau pakai single juga nggak masalah Karena masing-masing breeze pump itu bisa dipakai Nggak langsung gitu misalnya Mau satu-satu nggak masalah Mau langsung dua-dua juga nggak masalah Dan speknya Disini udah ada keterangan BPA free jadi udah aman Kemudian food grade juga Safety material Kemudian Ini juga bisa digunakan Maksudnya tuh ada beberapa alatnya yang nggak usah disterilkan Jadi kita cuma sterilkan beberapa botolnya aja gitu Dan pumpingnya yang langsung tersambung ke AC Jadi kita nggak usah sterilkan semuanya ya Terus Kapasitas botolnya Jadi kan kita dikasih dua botol Nanti aku liatin di dalamnya Kapasitas botolnya itu 150 ml Materialnya PP silikon Kemudian stylenya USB Jadi colokannya itu pakai USB Jadi bukan pakai baterai ya Oke langsung aja kita buka dalamnya Isinya pajak Yang pertama Yang pertama Yang pertama isinya itu ada mesinnya Jadi mesinnya itu digunakan untuk mengatur gitu ya Disini ada tombol powernya Aku nggak bisa colokin ya Soalnya disini nggak ada salurannya Jadi aku cuma mau reviewin aja Disini ada power Jadi kita bisa bisa lihat ya Jadi tuh kayak ada titik-titik 4 Nah kelihatan Satu dua tiga empat Disini ada tombol power Plus minus dan juga ada tombol Kayak pengaturan misalnya Sebelum kita pumping Itu kita ada meremas dulu Kayak massage dulu Setelah massage Nah pas massage itu mau dikurangin kecepatannya Mau dilebihin juga nggak masalah Nanti bisa atur di tombol ini Nah setelah dimassage Baru kita pumping Jadi kita mencoba untuk mengeluarkan asingnya gitu Jadi itu adalah fungsi dari tombol-tombol empat ini Mesinnya juga simple banget ya Kecil jadi kita nggak rempong gitu Bawah-bawahnya juga Tinggal masukin ke saku Kalau misalkan kita mau pakai Terus tombol yang lain Disini ada lubang Ini lubang buat USB Dan ini ada lubang untuk sambungan ke botol Jadi tuh kayak ada selang gitu loh Nanti kita masukin ke sini Terus Ini adalah USB-nya Jadi kita dikasih satu USB Untuk menyambungkan ke mesin ini Yang tadi aku bilang Ini adalah colokan USB-nya Kalau misalkan kalian mau pakai colokan charger Itu nggak masalah Selagi Masang ke sininya pas Dan lagi kan Kalau ini nggak dikasih colokan Buah saluran listriknya Jadi memang kita lebih simple pakai charger aja gitu Biar memudahkan juga gitu Next Nah ini adalah yang paling utama Jadi kita dikasih dua botol Masing-masing Tadi isinya 150 ml Nah jadi ini tuh Ada Apa namanya Ada ukurannya 150 ml disini Terus Lebih deket aja ya Biar jelas Aku buka satu Biar kalian bisa tahu gitu ya Gambaran isinya Apa aja Dan kayak gimana Nah ini adalah Dalemnya Dalemnya itu Ini kayak buat pipa Buat Nempelin ke payudara Jadi sebelum nanti Dibreeze pump Kemudian Ini Di dalamnya itu ada selang Kelihatan kan Ada selang nanti yang kita masukin Ke colokan mesinnya gitu Jadi memang ini udah Sepaket gitu Nah ini juga ada konektor gitu Nanti kita Masukin ke selangnya gitu Nanti ada selangnya tersendiri Dan ini ada Yang tadi aku bilang Buat Payudaranya nempel disini gitu ya Dan ini ada botolnya Nah Ini ada selangnya di dalam Kemudian ada konektornya juga Kayak gini Terus Kita juga dapet Panduannya gitu Jadi disini Ada panduan Mana misalkan Alat Misalnya kalian mau pake Yang single doang Nah yang single doang Apa aja nih Konektornya yang dipake Nah disini Udah ada Instructionnya Jadi udah ada Kayak semacam Cara Penggunaannya Nih jelas banget kan Jadi kalian bisa Ngikutin Instructionnya disini Terus Ada kartu garansinya juga Nanti kalo misalkan Kalian mau claim Atau kalo misalkan Ada kerusakan Kalian bisa Service card Pake Cut yang ini Kayak gitu Dan kita dikasih bonus Ini adalah sticker Jadi tuh bisa kita tempelin Ke mesin-mesin tadi Misalkan tombol power Kalian mau pake Sticker yang mana gitu Biar gak tertukar Ini adalah si bonus aja sih Bonus dari Real boobie nya Oke jadi itu adalah Isi dari real boobie Kemudian Bentuknya tuh Kayak gitu Dan menurut aku Ini bener-bener Lumayan rekomen ya Maksudnya tuh Udah Kecil Mungil gitu Bisa dibawa-bawa Kemana-mana Kemudian juga Lebih praktis Dan yang paling penting Harga bersahabat banget Buat yang lagi nyari pumping electric Jadi itu mungkin review nya Buat temen-temen yang lagi nyari pumping electric Semoga video ini bisa membantu gitu Buat kalian semua Yang paling penting juga Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku See you on my next video Bye-bye Sampai jumpa